Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat, nilai tukar petani Provinsi Jambi pada bulan September 2022 sebesar 133,32 poin atau naik menjadi 2,82 persen dari bulan sebelumnya, 129,58 poin. Hal ini disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani. Nilai tukar petani Provinsi Jambi pada bulan September 2022 tercatat di Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mengalami kenaikan menjadi 2,82 persen atau sebesar 133,32 poin dibandingkan nilai tukar petani di bulan Juni 2022 yaitu sebesar 129,58 poin. Kenaikan NTP pada September 2022 disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani naik sebesar 4,05 persen dan indeks harga yang dibayar petani juga mengalami kenaikan 1,20 persen. Kenaikan nilai tukar petani September 2022 dipengaruhi oleh naiknya nilai tukar petani di tiga subsektor pertanian. Tiga sektor tersebut yaitu tanaman pangan, peternakan, tanaman perkebunan rakyat, dan pembudidayaan ikan, sementara subsektor horticultura mengalami penurunan. Perkembangan nilai tukar petani di Sumatera, 6 provinsi di Sumatera yang mengalami kenaikan, sedangkan yang mengalami penurunan adalah provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangkal Blitung, dan Kepulauan Riau. Sementara nilai tukar petani secara nasional naik sebesar 0,49 persen. Iqbal, Cek TV, melaporkan.